Mekanisme imun hemoral, seluler, innate immunity, itu secara intifo, apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah sekarang secara in vitro, di lab, itu kita memanfaatkan mekanisme imun ini untuk pertama untuk mendeteksi kalau ada kecurigaan gangguan imun pada seorang pasien. Atau mungkin bukan gangguan imun, tapi metode yang dipakai itu menggunakan prinsip imunologi. Nanti kita lihat. Nah sebelum lanjut, ini yang akan kita bahas sebentar. Yaitu apa itu sensitivitas spesifitas, karena ini sangat mempengaruhi metode imunologi. Kemudian akan sering kita jumpai juga istilah monoklonal antibody, kalau kita bicara tentang tes lab imun, jenis-jenisnya, kemudian aplikasi klinisnya seperti apa. Kita lihat dulu basic imunoassay. Seperti tadi saya bilang, sensivitas, spesifitas. Kalau kita bicara sensitivitas adalah kemampuan tes untuk menunjukkan individu mana yang sakit dari semua yang benar-benar sakit. Sedangkan spesifitas, individu mana yang tidak sakit dari mereka yang benar-benar tidak sakit. Jadi secara umum, kalau kita bicara sensitif, berarti dia pekat. Mungkin di tahap-tahap awal penyakit, atau mungkin kadarnya masih rendah, itu sudah bisa terdeteksi. Itu sensitif. Tapi kalau spesifik, secara umum pengertiannya adalah dia khas, spesifik untuk penyakit tertentu. Nah, sekarang kita lihat spesifitas, sensitifitas. Pernah dengar istilah antigenic determinant? Antigenic determinant? Kalau epitope? Kalau bahasa Inggris, kalau kita terjemahkan, determine, menentukan, antigenic, ik, ini menunjukkan kata sifat, sedangkan antigen itu adalah benda asing, antigen. Antigen artinya yang bisa merangsang respon imun. Jadi kalau kita bilang antigenic determinant, penentu sifat antigenic sesuatu. Nanti kita akan ketemu banyak istilah cross-reaksi, kalau di tes-tes imunologi ada monoclonal, dan yang paling penting kita pahami juga apa itu serum dan plasma. Kita abaikan saja gambar ini. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang monoclonal antibody. Pernah dengar monoclonal antibody? Atau sudah pernah diterangkan? Ada yang mau mengulang? Apa itu monoclonal antibody? Uliah? Pratiwi? Pernah diterangkan enggak? Sampai iya dong. Pak, di pengertianmu apa itu monoclonal antibody? Monoclonal antibody adalah hanya satu jenis antibody yang terbentuk terhadap satu antigen pada satu kuman. Kalau kita bilang monoclonal, satu klon. Jadi antibody yang terbentuk hanya dari satu sel induk. Satu jenis sel induk. Monoclonal. Ini ditemukan oleh Cesar Milstein dengan George Koller tahun 1975. Waktu itu masih ada poliklonal serum. Poliklon. Jadi banyak sel induk yang membentuk sehingga antibody-nya tidak murni. Akhirnya mereka bikin monoclonal antibody, mereka ambil, mereka suntikan tikus. Ini logikanya kalau tubuh kita disuntik dengan sesuatu yang bersifat asing, maka pasti tubuh kita berespon. Betul ya? Begitu juga tikus atau apapun makhluk lain, anjing, kucing. Kalau disuntik sesuatu yang bukan berasal dari tubuhnya, maka pasti dia akan berespon. Kalau dia kemasukan kuman, pasti dia juga sakit. Tikus juga sakit. Sama dengan manusia. Nah, antigen, misalnya kita mau bikin anti-CD4. Jadi human CD4 disuntikkan ke tikus. Karena human CD4 berasal dari manusia, maka otomatis tikus akan berespon. Karena bukan berasal dari dirinya. Respon imunnya teraktifasi seperti halnya kita kalau terinfeksi. Termasuk di dalamnya B-cell juga akan teraktifasi membentuk antibody terhadap human CD4 tadi. Bisa dipahami ya? Jadi tubuhnya membentuk tikus, B-cellnya membentuk antibody terhadap human CD4 tadi. Nah, sekarang sudah ada pabriknya yang memproduksi antibody terhadap human CD4. Cuma masalahnya, semua sel secara normal akan mati dalam proses apoptosis. Betul ya? Masing-masing sel punya umur tertentu, dia akan mati dengan sendirinya. Melalui mekanisme apoptosis. Nah, ini menjadi masalah. Karena B-cell tikus yang sudah disuntik tadi ini sebenarnya sudah memproduksi anti-CD4. Human CD4. Tapi cuma masalahnya suatu waktu dia akan mati. Maka dua ilmuwan tadi ini, Collor dan Milstein ini, kemudian berpikir. Bagaimana supaya sel yang memproduksi ini atau pabriknya ini sekarang bisa tidak mati-mati, bisa tahan. Nah, sel yang tidak mati adalah sel-sel tumor. Maka dikawinkanlah antara mieloma sel dengan sel B yang memproduksi antibody. Sehingga sekarang ini yang kita kenal dengan hibrinoma. Jadi sel hibrid perkawinan antara mieloma sel dengan sel B yang menghasilkan antibody. Jadi dia tidak mati-mati dan dia tetap menghasilkan antibody. Nah, sel inilah kemudian dikultur berulang-ulang, berulang-ulang sehingga yang hidup hanya satu. Yaitu satu klon yang menghasilkan anti-human CD4. Inilah yang disimpan selnya menjadi pabrik. Kalau mau diproduksi secara lebih banyak lagi, bisa disuntikan ke tikus kembali. Maka tikus akan berespon. Nanti akan banyak cairan asitesnya. Cairan asitesnya inilah yang kaya dengan antibody. Ini yang kita kenal dengan monoklonal antibody. Nah, tentu saja sebelum dipakai, kita harus murnikan dulu melalui proses selanjutnya. Bisa ya dipahami kurang lebih seperti itu kasarnya. Nah, sekarang saya mau tekankan dulu. Pada tes-tes imunologi, pemilihan sampol antara serum dan plasma itu sangat penting. Kenapa? Nanti kita lihat. Apa beda serum dan plasma? Ada yang bisa tahu apa beda serum dengan plasma? Dari gambar ini saja, silakan. Ada yang bisa? Zahra? Zahra? Apa beda serum dengan plasma? Unmode? Unmode? Unmode, Sahra? Tapi ya dok. Ya, apa bedanya serum dan plasma? Serum itu... Tidak kedengaran? Tidak kedengaran? Tapi ya dok, maaf, kalau serum itu didapatkan cairan yang setelah darahnya disentrifus dok. Kalau plasma itu sebenarnya bagian dari darah yang dia itu mengandung protein dan sebagainya. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Tapi dok, kalau plasma, kalau serum itu tidak mengandung faktor pembekuan darah dok, Tabe? Terima kasih. Kita lihat ya. Yang sebelah kiri ini adalah serum, yang kuning sebelah kanan ini adalah plasma. Yang kuning ya, kita fokus. Nah, apa bedanya? Kalau serum, kita tidak pakai antikoagulan. Tahu apa itu antikoagulan? Apa itu antikoagulan, Sahra? Tahu apa itu antikoagulan, Sahra? Tahu apa itu antikoagulan. Ya. Tahu apa itu yang membantu menjawab. Ya, silakan. Antikoagulan adalah yang membantu penghambatan pembekuan darah dok, Tabe? Antikoagulan. Antikoagulan, pembekuan. Koagulasi. Anti, jadi ini melawan koagulasi. Mencegah terjadinya pembekuan darah. Contohnya biasanya citrat, EDTA, dan sebagainya ya. Jadi ada regen, sejenis regen yang kita masukkan. Kita campurkan dengan darah, sehingga darah tidak membeku. Ini yang ditabung kanan. Sementara tabung kiri, kita tidak kasih antikoagulan. Nah, apa yang terjadi di tabung kiri? Karena kita tidak kasih antikoagulan, otomatis di sini terjadi pembekuan darah. Sementara yang ditabung kanan, karena kita kasih antikoagulan, tidak terjadi proses pembekuan darah di sini. Karena ada saat yang menghambat terjadinya proses pembekuan. Nah, kemudian yang kiri kita diamkan, kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Terjadi proses pembekuan darah. Kemudian kita sentrifus dua-duanya. Kalau yang sebelah kanan, dia akan terpisah. Di bawah ini adalah endapan eritrosit. Kemudian yang tipis di tengah ini adalah bafikot, terutama lekosid dan trombosid. Nah, yang kuning di atas ini yang kita kenal dengan plasma. Sementara yang kiri, tidak kita kasih antikoagulan, maka dia akan membeku. Sehingga pada saat di sentrifus, di bawahnya ini adalah bekuan-bekuan darah. Nah, proses pembekuan darah tentu saja eritrosit, trombosid akan terlibat di sini. Termasuk protein-protein pembekuan darah. Antara lain, fibrinogen yang terutama paling dominan. Nah, kira-kira di sini masih ada fibrinogen, tidak? Yang sebelah kanan. Nah, kira-kira di sini masih ada fibrinogen. Kira-kira masih ada fibrinogennya, tidak? Yang di kanan. Ayo, logikanya. Mas Yenah? Sudah tidak ada, dok. Kenapa? Karena ada antikoagulannya, dok. Kenapa efeknya antikoagulan? Mencegah pembukuan darah, dok, dok. Terus, kenapa kalau tidak terjadi pembukuan darah, kenapa fibrinogen masih ada? Sudah tidak ada, dok. Tidak ada, dok. Hiralat? Tidak ada, dok. Iya, dok. Sudah tidak ada, dok. Kenapa bisa tidak ada? Karena tidak pakai antikoagulan, dok. Jadi tidak ada fibrinogen yang membantu pembukuan darah, dok, tak ada. Ada jawaban yang lain. Fibrinogen berfungsi pada proses pembukuan darah. Betul, ya? Karena fibrinogen ini adalah protein pembukuan darah. Jadi, di tabung kanan, karena dikasih antikoagulan, saat yang menghambat terjadinya pembukuan darah, di tabung kanan tidak terjadi pembukuan darah. Fibrinogennya terpakai enggak? Tidak ada proses pembukuan darah. Fibrinogennya terpakai enggak? Tidak. Seharusnya tidak. Karena tidak ada proses pembukuan darah. Jadi, fibrinogennya nganggur. Sehingga pada saat disentrifus, komponen atasnya ini masih mengandung fibrinogen. Tidak terpakai. Sebaliknya, kalau yang di kiri. Kita tidak kasih antikoagulan. Tidak dicegah, dia membeku. Sehingga pada saat kita diamkan, terjadi pembukuan darah. Nah, pada proses pembukuan darah ini, fibrinogen ikut terlibat, terpakai. Untuk membentuk gumpalan-gumpalan. Begitu ya. Sehingga pada saat kita sentrifus, kita ambil komponen cairnya yang di atas, ini sudah tidak ada fibrinogen lagi. Karena terpakai pada proses pembukuan darah. Ini yang kita kenal dengan serum. Jadi, serum sudah tidak mengandung protein pembukuan darah lagi. Terutama fibrinogen. Sementara kalau plasma masih ada. Apa dampaknya? Pada tes-tes imunologi, kalau dia bilang kasih serum, kasih serum. Jadi, kalau di puskesmas nanti, misalnya, kalau misalnya, misalnya widal tes. Kalau tes widal, itu ditekankan bilang kasih serum. Jangan kasih plasma. Kecuali kalau dia bilang, boleh serum, boleh plasma. Oke, silahkan. Tapi kalau dia bilang serum, jangan kasih plasma. Karena di plasma ada protein yang bisa mengganggu reaksi. Begitu ya. Bisa ngerti? Rabiatul? Oke, dok. Oke. Jadi, ini yang menentukan juga nanti, bagaimana hasil yang terjadi. Kemudian, prosedur secara umum sama dengan tes-tes yang lain. Bisa manual, semi-otomatik maupun otomatik. Kemudian, hasil yang keluar bisa kualitatif. Artinya hanya positif, negatif. Iya, tidak. Sementara yang semi-kuantitatif mungkin bisa keluar titernya. 1 per 20, 1 per 40, 1 per 80. Atau plus 1, plus 2, plus 3. Sementara yang kuantitatif akan keluar hasil dalam bentuk konsentrasi. Nanogram per ml, dan seterusnya. Nah, jenis-jenisnya. Yang bawa saja lihat. Secara umum pernah dengar label? Berlabel dan tanpa label. Jadi, label membantu kita untuk mengidentifikasi reaksinya. Kalau pakai label, kalau tanpa label, itu biasanya kita bisa amati langsung. Contohnya agglutinasi. Tes widal, misalnya. Begitu kita reaksikan regernya dengan sampel, akan terbentuk agglutinasi. Bisa kita lihat sendiri langsung dengan mata kepala sendiri. Paling jauh, mungkin dengan loop atau mikroskop. Kita lihat agglutinasinya. Itu yang tanpa label. Tapi ada beberapa komponen yang tidak bisa kita amati secara langsung. Karena partikelnya mungkin tidak cukup besar. Sehingga kita butuh label untuk membantu kita mengidentifikasi atau menginterpretasi. Labelnya macam-macam. Nah, ini salah satu contoh yang menggunakan label. Ada kita kenal dengan RIA, Radio Immuno Essay. Sesuai dengan namanya, Essay, Pemeriksaan, Immuno, menggunakan prinsip imunologi, radio, menggunakan sat radioaktif. Sat radioaktif ini, jadi partikel ini kita elekatkan pada antibody, kemudian akan diukur nanti, sat radioaktif inilah yang nanti membantu kita untuk mengidentifikasi. Itu RIA. Sekarang sudah jarang dilakukan ya, karena menggunakan sat radioaktif yang relatif, bisa menyebabkan cancer. Kemudian penyimpanannya juga susah, bahaya. Akhirnya jadi mahal. Sehingga sekarang mulai ditinggalkan, dan orang sekarang banyak mengembangkan enzim imunoessay. Salah satu yang paling banyak adalah enzim link imunosorbent essay. Nah, sesuai dengan namanya, imunoessay yang menggunakan label enzim. Tapi bukan enzimnya yang kita amati, tapi produk kerja dari enzim. Jadi enzim dalam hal ini berfungsi sebagai katalisator, dia akan membantu hidrolisis sehingga produk akhir terjadi perubahan warna. Perubahan warna inilah yang kita amati. Enzim yang digunakan macam-macam, alkali fosfatase atau HRP, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contohnya. Ada yang disebut direct label, ada direct label antibody, antigen, ada yang indirect, ada yang sandwich. Yang paling sering mungkin nanti akan kita familiar, itu metode sandwich. Pernah, ini bulan puasa kita bicara sandwich. Semua sudah pernah lihat sandwich ya. Masih sedang belum? Dekat Unismus itu ada McD. Silahkan nanti mampir. Buat buka puasa. Sandwich karakteristiknya apa, Sadika? Nur Sadika? Abeyedok. Karakteristik dari sandwich itu seperti apa? Berlapis-lapis, dok. Berlapis-lapis ya. Sekarang kita lihat untuk metode enzim link immunosorbent. Jadi, disampel di darah komponen kita, karena banyaknya antigen, maka tubuh kita, ya kemasukan antigen pasti banyak ya. Banyak jenis antigen di permukaan bumi. Kalau kita pernah lihat seperti ini, 96 whale plate, ada sumur-sumur kecilnya, seperti ini. Pernah lihat enggak? Ke kanan ini 12, ke bawah 8, jadi ada 96 whale. Ini yang kita kenal dengan sumur-sumurnya. Makanya kita sebut 96 whale plate. Plate yang terdiri atas 96 whale sumur. Nah ini, kalau secara komersil, di bawahnya ini sudah di, kalau kita berasumsi seperti ini, ini satu whale. Taruhlah sekarang kita mau mendeteksi adanya antigen merah di sampel pasien. Maka, kita harus punya antibodi merah di dasar whale tadi, yang fungsinya untuk menangkap. Pada saat kita masukkan sampel pasien, maka tentu saja merah yang akan terikat ke antibodinya. Nah, setelah itu di proses pencucian, semua yang tidak diperlukan akan lepas. Tahap kedua, diberikan antibodi yang diberi label enzim. Jadi kalau kita lihat ini, ini enzim, ini antibodi kedua, jadi antibodi kedua yang berlabel enzim. Dia akan mengenal antigen merah. Nah, sampai di sini diinkupasi lagi, dicuci, sehingga nanti yang tinggal adalah cuma kompleks ini. Antibodi, antigen, antibodi. Kalau kita bicara sandwich, roti, daging, timun, selada, tambah mayonis, kemudian ditutup dengan roti lagi. Nah, ini kemudian pada penambahan substrat, enzim ini mulai bekerja menghidrolisis substrat yang dimasukkan tadi, sehingga terjadi perubahan warna. Perubahan warna ini berbanding lurus dengan konsentrasi. Makin pekat, konsentrasinya makin tinggi. Nah, ini salah satu contoh model swenwits. Itu ya. Nah, ini tadi interpretasinya. Nah, kalau secara kuantitatif, kita butuh alat yang namanya, kenapa saya lupa? Sudah efek tuasam ini. Yang diukur alat, fotometer, sorry. Jadi kita butuh alat fotometer yang akan mengukur OD-nya, optical density-nya, kepadatan optik dari, kalau ini tadi kita reaksikan, akan berubah warna, maka alat akan menghitung kepadatan optiknya, sehingga akan keluar hasil dalam bentuk konsentrasi. Sekali lagi, makin pekat, konsentrasi makin tinggi. OD makin pekat, optical density-nya makin tinggi, konsentrasi juga makin tinggi. Nah, alat secara otomatis nanti akan menghitung. Ini kalau yang semi-kuantitatif, kita lakukan pengenceran bertahap, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8, 1 per 16, dan seterusnya. Kalau ini pasien A, pasien B, pasien C, ini adalah kontrol positif, memberi gambar seperti ini, ini negatif, maka kita bisa lihat pada pengenceran terakhir, 1 per 16 yang masih memberikan warna. Maka kita bisa bilang pasien A titernya 1 per 16, atau pasien C titernya 1 per 32. Pasien A titernya 1 per 164, dan seterusnya. Itu kalau semi-kuantitatif. Nah, sekarang bagaimana pemanfaatannya untuk secara klinis? Tadi kita kenal uji respon imun. Kita mau melihat respon imun pasien seperti apa. Contohnya tadi pada orang dengan imunodeficiency, kalau dia di terapi, dikasih Bruton, misalnya Brutonisis, dia dikasih vaksinasi, masih tidak berespon, masih sesap saja infeksi, dikasih antibiotik tidak mempan, selalu saja infeksi. Maka kita curiga, mungkin ada imunodeficiency, sehingga kita coba melakukan uji respon imun. Ini tidak usah saya bahas lagi, ini review untuk respon imun secara umum, ini juga tadi komponen sistem imun. Nah, uji respon imun bisa kita lakukan yang spesifik atau inet, non-spesifik atau inet, bisa uji respon imun humoral, bisa uji respon imun seluler. Nah, sekarang kembali kita harus memahami di inet apa yang terlibat, di humoral apa yang terlibat, di seluler apa yang terlibat. Nah, semua komponen ini bisa kita tes. Kalau misalnya selnya, maka kita bisa melihat jumlah selnya, kita hitung jumlah selnya. Kalaupun jumlahnya normal, maka kita bisa menilai fungsinya, kemampuan phagocytesisnya, atau jumlah cytokine yang disekresikan. Kemudian pada yang humoral, kita bisa hitung jumlah selnya, dan mungkin sesuai dengan fungsi respon imun humoral, di situ ada terlibat komplement, terlibat cytokine, dan mungkin antibody yang diproduksi. Sementara yang seluler, kalau kita lihat mekanisme imun seluler, maka sel yang terlibat, maupun cytokine yang diproduksi. Nah, itu semua yang bisa kita ukur dengan metode-metode imunologi. Jumlah sel, kita sudah tahu, ya mudah-mudahan nanti di hematologi ya, sistem hematologi. Sudah lewat belum sistem hematologi? Belum ya? Jadi di sistem hematologi nanti, kalian akan belajar ada yang hematoanalyser, di mana di situ akan diukur, semua jumlah sel bisa diukur, termasuk lekosid. Ini yang kita kenal dengan flow cytometry. Flow, aliran, sito, sel, metri, pengukuran. Jadi pengukuran sel, dia akan melewati aportura satu per satu, sehingga nanti senor laser akan menangkap hanya satu sel. Nanti akan diterjemahkan berdasarkan ada yang namanya side scatter, yang akan mengukur granularitasnya, sedangkan forward scatter akan mengukur ukuran selnya. Jadi, limfosit, monosid, eosinophil, itu sudah punya karakteristik masing-masing. Ukurannya berapa, granularitasnya seperti apa. Nah, pada saat dia lewat sel satu per satu ini, maka sinar laser akan mendeteksi, dan komputer akan menerjemahkan. Jadi, pada saat lewat eosinophil misalnya, maka sinar laser akan mendeteksi, ukurannya sekian, granulanya sekian, maka komputer akan menerjemahkan sebagai eosinophil. Kalau monosid lewat lagi, oh, ukurannya sekian, granulanya seperti ini, maka akan diterjemahkan sebagai monosid. Begitu dan seterusnya. Sehingga nanti akan ketahuan, sel-sel yang teraktifasi seperti apa. Ini komplemen fixation test, mungkin nanti lihat saja aplikasi klinisnya seperti apa. Sekali lagi, kita ambil tadi kasus infeksi imunodeficiency sekunder, HIV. Ada yang kita kenal dengan metode western blood. Western ini sebenarnya nama orang. Lebih umum kita sebut dengan immunobloatting. Jadi banyak prosedurnya, dimulai dengan elektroforosis, jadi protein akan dipisah-pisah di gel, kemudian nanti akan dipindahkan. Pernah punya pengalaman, punya permen yang pembungkusnya banyak gambar kartunnya. Kemudian dikasih air, ditempel di tangan, pakai gambar akan pindah di tangan. Masih dapat enggak? Enggak ya? Atau itu permen tempo dulu kali ya? Atau contohnya, kalau kita sablon baju kaos. Ada patronnya, kemudian diletakkan di kaos oblong, polos, kemudian di setrika, maka gambarnya akan pindah ke baju kaos. Kurang lebih seperti itu, immunobloatting. Jadi protein dipisahkan dulu, baru kemudian di blot, dipindahkan ke membran. Nah membran inilah yang kemudian digunakan nanti, dipotong satu-satu seperti ini, dengan asumsi di dalamnya sudah ada protein virus yang tadi kita pisah-pisahkan. Inilah yang kemudian dipakai untuk diinkubasi ke sampel pasien. Jadi kalau di sampel pasien ada antibody, maka dia akan membentuk seperti ini. Dia akan terikat ke protein-protein virus yang ada di strip. Sehingga akan membentuk, pada saat diberikan sat warna, maka dia akan membentuk garis-garis seperti ini. Kita lihat yang paling atas, GP-160, GP-120, dan yang paling rendah, paling kecil berat molekulnya, P17 yang paling bawah. Nah inilah yang kemudian dipakai, kalau misalnya terbentuk garis-garis seperti ini, maka ini kita sebut positif terhadap HIV. Jadi ada antibody terhadap protein HIV, virus HIV. Oke, seperti itu western blot. Kemudian salah satu juga yang banyak digunakan adalah penghitungan CD4. Tadi di patogenesisnya kita sudah lihat bagaimana patogenesisnya sehingga hitung CD4 menjadi penting. Nah, ada metode namanya FACS, Fluorescence Activated Cell Sorter. Kurang lebih sama dengan hematoanalyser tadi yang menghitung jumlah sel, tapi dalam hal ini sudah dimodifikasi di mana antibody-nya diberi label sat yang berfluorescence. Sat yang berfluorescence-nya itu, sorry, tidak ada. Jadi macam-macam sat yang bisa memberikan fluorescence, yang jelas alat ini menangkap bukan berdasarkan, bukan hanya berdasarkan ukuran dan granularitasnya, tapi berdasarkan fluoresensinya. Jadi bisa memberi fluorescence merah atau hijau tergantung dari apa yang kita pakai. Nanti sinar laser akan mendeteksi dan komputer sekali lagi akan menerjemahkan. Kalau fluorescence merah lewat, oh CD4. Kalau fluorescence hijau yang lewat, oh CD8 dan seterusnya. Sehingga akan kita tahu, oh jumlah CD4-nya sekian, CD8-nya sekian. Itu gambaran kurang lebih tentang fluorescence activated cell sorter. Tidak usah terlalu jauh, yang penting nice to know, kalian sudah tahu ada namanya VEX untuk mengukur kadar CD4. Kemudian ada Western Blood untuk melihat, mendeteksi protein-protein. Termasuk di dalamnya adalah protein virus. Baik, mungkin itu saja dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak akan menangatkan. Tidak akan menangatkan. Terus ada pertanyaan, masuk itu saja di sini, Tidak akan menangatkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Nanti akan saya share Powerpoint-nya Silahkan kalian pelajari kembali Kita akhirin Kalau betul-betul tidak ada pertanyaan lagi Kita akhirin sampai di sini Ya, kenapa? Untuk praktikum nanti Apakah ada bahan baca Yang harus kan, gue aja Praktikum biasanya ada manualnya Penuntunnya Silahkan nanti Saya kasih kontak ya Mas Jin tadi sudah hubungi saya Ya, nanti kontak dengan residen Yang akan kasih doanya nanti Jadwalnya kapan? Selesa depan Mungkin nanti silahkan hubungi ya Oke, kita akhirin sampai di sini Terima kasih ya Mudah-mudahan ada manfaatnya Silahkan diulang-ulang Kita akhirin dengan ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak